Kalau lo seorang sultan, silahkan skip video ini, tapi kalau lo seorang yang hemat atau mungkin sedikit kelit, mungkin video ini bisa bermanfaat buat lo. Halo, salam kenalan. Nama gue Yusuf Arifin. Saya pengen yang baru pertama kali main ke channel ini. Di channel ini biasanya gue share tentang pasar saham, tentang properti, tentang investasi, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini gue akan sharing roadmap atau apapun itulah namanya ya, strategi gue dalam gue bisa menghemat biaya-biaya transferan ke antar bank lain. Dan hari ini tidak ada sponsor dari bank manapun, tapi hari ini kita mungkin akan berkaitan dengan beberapa bank, atau beberapa apps, atau beberapa platform. Mudah-mudahan video ini berguna buat lo. Pertama-tama, gue itu adalah seorang yang pendapatannya hanya dari satu income, yaitu masuk semua ke rekening bank bisnisnya gue. Dari komisi gue, gaji gue, semua masuk ke bank bisnisnya. Nah, tetapi kebetulan gue lagi bikin kos-kosan di mana ada tukang listrik, ya ada tukang sipil juga, yang mereka biasanya gajian itu setiap minggu. Jadi kalau dua tukang aja, dalam satu bulan itu kurang lebih menggunakan 8 kali transferan. Tukang listrik ke bank mandiri, sedangkan tukang sipil gue ke bank BRI. Jadi mereka aja udah berbeda bank. Nah, bisa aja sih kalau gue dari BCA transfer ke rekening mandiri ataupun BRI, cuman kan kena biaya transfer 2.500 dikali 8. Nah, kalau lo sultan, yaudah, gue udah bilang dari awal, jangan nonton video ini. Cuman kalau lo ingin tahu bagaimana cara menghematnya, yuk kita lanjut ke video ini. Oke, dari bank BCA, ada sebagian dana gue yang mengendap di tiga bank lainnya. Yaitu di sini adalah Neobank, di sini adalah Sibank, di sini ada Bank Jago. Jadi hampir semua bank digital gue pernah pakai, jadi gue bisa ngomong mana yang bagus menurut gue pribadi. BTW tidak ada sponsor manapun. Nah, dan menurut gue salah satu bank yang gue suka dulu itu adalah Neobank. Sampai sekarang gue masih pakai walaupun gue sempat bikin videonya, gue sekarang udah gitu suka. Cuman karena nggak ada yang lebih baik lagi, mau nggak mau gue pilih Neobank ini menjadi salah satu pilihan terbaik gue sekarang. Ya, jadi ada yang bilang di video Neobank itu bilang, Bang, cuman 2.500 doang, aku pelit banget. Bang, kalau nggak ada biaya itu, mereka gimana bisa menghidupin karyawannya dan segala macem. Ya, itu di luar kapasitas gue, gue ada sebagai sudut pandang pengguna, di mana kalau bisa gratis, kenapa gue harus bayar gitu ya. Nah, jadi dari BCA, transfer ke Neobank itu gratis, tidak ada biaya sama sekali. Dan maksimal itu 100 juta per hari, eh 100 juta, maksimal itu 10 juta per hari. Nah, zaman dulu, dari BCA ke Neobank itu bisa sampai 100 juta per hari, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang maksimal 10 juta per hari. Bank-bank digital lain kayak OCBC, kayak Seabank, kayak Bank Jago kan juga bisa mereka transfer ke bank lain garis bener, cuman masalahnya dari Bank BCA ke Seabank itu bayar. Dari BCA ke Bank Jago itu bayar, masalahnya di situ. Jadi, satu-satunya yang dari Bank BCA bisa transfer ke Bank Lain Garis itu cuman yang Neobank doang, yang sekarang gue nemuin gitu ya. Dan ini maksimal 10 juta per hari. Nah, tapi gue juga punya bank lain, ya di kebutuhan di kantor gue pakai Bank BNI. Nah, kalau dari Bank BNI ke Neobank, itu bisa sampai 50 juta per hari. Jadi, ya ini nggak tahu deh masalah BCA dan Neobank-nya, mereka cuma bisa 10 juta per hari. Nah, berikutnya di bawah gue ada bikin rekening flip juga. Ini sebuah aplikasi juga, gue cepat bikin videonya. Dulu sebelum pakai Neobank, gue pakai flip. Semenjak ada Neobank, gue pakai dua-duanya. Awalnya, ya semenjak ada Neobank, akhirnya gue nggak pakai flip. Tapi semenjak limit Neobank berkurang, mau nggak mau gue ganti ke flip. Nah, gue nanti jelaskan perbedaannya apa. Nah, jadi, gue dulu pertama kali pakai flip itu, misalkan dari BCA, gue mau transfer ke rekening mandiri tukang gue. Dimana di flip ini dibatesin, yaitu satu hari cuma 5 juta per hari. Kalau lebih dari 5 juta, ada fee-nya. Kalau di bawah 5 juta, itu gratis. Jadi, gue maksimalkan 1 kali transfer per hari ke 1 tukang. Gue pakai 5 juta. Nah, langsung gue pakai flip. Nah, ini cuma transfer ke rekening flip. Dan nanti dikasih kode uniknya. 3 kode unik di belakangnya. Jadi, kita nggak usah punya, nggak usah ngendapin duit di sini. Dari BCA, bisa langsung ke rekening tukang lewat aplikasi flip. Dulu gue pakai ini. Cuman, kalau misalkan pertanyaan gue, kalau misalkan gue mau transfer 15 juta, 20 juta, gimana? Di sini kan kena biaya. Oleh karena itu, mau nggak mau, gue pakai pilihan yang kedua, yaitu adalah Neobank. Ambil contoh, yaitu adalah gue punya KPR di Bank Jasejakarta. Yang rumah gue sekarang tinggal itu, gue ambil KPR-nya di Bank Jasejakarta. Jadi, kalau gue dari BCA ke Bank Jasejakarta, udah otomatis kena, gue lupa 2,5 atau 6,5 yang penting kena biaya. Nah, oleh karena itu, gue caranya adalah dari BCA, gue transfer dulu ke Neobank. Dari Neobank, gue bisa transfer ke bank lain. Dan maksimal ini, batasnya 100 juta per hari. Dan kebetulan, biaya KPR gue per bulan itu, cicilannya nggak sampai 100 juta. Jadi, gue bisa dari Neobank, langsung transfer ke bank lain. Karena biaya cicilan gue lebih dari 5 juta. Nggak bisa pakai flip. Mau nggak mau, gue pakai Neobank. Nah, contohnya misalkan, kalau misalkan cicilan gue 20 juta, ya cicilan KPR gue, jadi gue harus transfer 2 hari. Misalkan, tanggal 1 gue transfer 10 juta, gue taruh dulu di Neobank. Ya, tanggal 2 gue transfer lagi dari BCA ke Neobank, 10 juta lagi, jadi 20 juta. Nah, 20 juta itu setelah terkumpul, baru gue transfer ke bank lain. Jadi, repotnya di situ. Karena limit virtual account dari BCA ke Neobank itu cuma 10 juta per hari. Terus, kenapa sih gue masih pakai C-Bank dan juga bank jago? Ini orang ribet banget kelihatannya begitu ya. Nah, BTW dari Neobank ke C-Bank itu transfernya juga sama ke bank lain, maksimal 100 juta per hari. Jadi, ya gue sisain dana gue dari Neobank ke C-Bank. Tujuannya buat apa? Karena gue aja melakukan pembelian, misalkan lemari, kebetulan gue lagi bikin kos-kosan. Nah, lemari itu gue beli di Shopee. Nah, kalau lo belanja Shopee, itu pemilihan gue ada kartu kredit atau misalkan pakai Shopee Pay. Kalau Shopee Pay, biasanya ada promonya. Mau nggak mau, gue pakai akan Shopee gitu loh. Permasalahannya, buat top-up ke Shopee, yang gratis itu cuma di C-Bank. Karena ini bank Shopee itu punya Shopee. Nah, jadi mau nggak mau, gue transfer dulu ke Shopee, tinggal gue transfer ke Shopee. Jadi, kalau lo ngerasa ribet, lo mau dari top-up dari BCA ke Shopee, ya boleh-boleh aja. Kalau gue sih, ya gue punya di Neobank, punya di Shopee, kalau gue butuh tinggal dari Shopee, gue transfer ke Shopee. Mungkin bagi sebagian orang yang ribet, bagi-bagi gue sih BCA aja, karena gue terbiasa. Jadi, Shopee ini tentu kalian juga bisa transfer ke bank lain. Kalau nggak salah, limpetnya juga 100 juta per hari. Ya, cuman masalahnya, lo kalau mau transfer ke Shibank, dari BCA ke Shibank kan kena fee. Mau nggak mau lewat Neobank. Maka menurut gue, Neobank ini salah satu penting ya, karena dia itu, kalau dari transfer bank lain ke Neobank itu, ya gratis adalah yang Neobank. Terus, kalau kita kan biasanya pakai dana, pakai Shopee, pakai GoPay, pakai OVO. Nah, tadi Shopee itu pakai dari Shibank, kalau lo mau top-up GoPay gratis, itu pakai Bank Jago. Karena yang mereka, Bank Jago ini dulu diinvestasi sama si Gotoh, atau Gojek dan Tokopedia gitu ya. Jadi, kalau lo mau transfer, mau top-up GoPay yang gratis, ya lewat Bank Jago. Nah, masalahnya kalau dari BCA ke Bank Jago, karena biaya, mau nggak mau lewat Neobank gitu ya. Dan tentu dari Bank Jago, transfer ke bank lain juga gratis. Jadi, ini adalah roadmap atau peta ya, gimana cara gue supaya bisa menghemat. Ini sih minimal ratusan ribu per bulan, karena frekuensi gue tidak hanya dari 8 kali yang gue bilang tadi. Ya, gue masih punya kebutuhan lainnya yang, waktu itu gue sempat bikin video di sebelah sini juga, kenapa gue bilang, kok akhirnya gue transfer ke bank lain kena fee gitu loh. Karena gue ternyata melewati batas dari 25 kali per bulan, atau 20 kali per bulan dari Neobank, kalau lebih daripada itu, udah kena biaya. Jadi, kalian bisa tahu seberapa frekuensinya gue transfer ke bank lain. Kebutuhannya seperti itu. Makanya, akhirnya gue kena limit. Jadi, gue ngakalinya seperti ini, gue campur sedikit ke flip, kalau nominal nggak terlalu besar, supaya limit dari Neobank gue nggak kepotong. Ya, misalkan gue cuma butuh transfer 3 juta, yaudah gue pakai flip aja, yang kecil-kecil. Tapi, kalau gue butuh transfer yang besar, gue tapak dulu ke Neobank. Sekali lagi, video ini tidak disponsori bank manapun, atau aplikasi manapun, tapi kalau kalian pingin download aplikasi Neobank, Seabank, atau Bank Jago, bakal taruh link-nya di deskripsi di bagian bawah, kalian bisa download. Ya, tinggal kalian suka, atau sesuai dengan kebutuhan kalian, butuhnya yang mana. Kalau gue sih, caranya begini. Atau kalian punya cara atau strategi yang lain, supaya bisa menghemat, tidak hanya menghemat uang, tapi menghemat waktu. Kadang-kadang, layak tentang ribet, bisa juga, ya, waktunya jadi menghemat gitu kan. Cuman, kalau gue karena, bagi gue, gue sekaligus bisa transfer, cuma sekitar 5 menit, bagi gue masih oke aja, ya, nggak apa-apa gitu lah. Cuman, kalau ternyata kalian punya strategi yang lebih bagus lagi, silakan share di kolom komentar, kita bisa saling sharing, bisa saling belajar, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat juga buat kalian yang ingin menghemat, mungkin, 200 ribu sampai 100 ribu per bulan. Apabila kalian suka video ini, share ke teman kalian, atau silakan support gue dengan tekan tombol subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye!